Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Pertama dan yang utama sekali Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Yang mana pada kesempatan sore hari ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga kita bisa sama-sama belajar Kali ini khususnya kita Kali ini materinya adalah bagaimana pengelolaan kelas Untuk meningkatkan kualitas pemberajaran Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara Terima kasih atas atensi Bapak Ibu Untuk mengikuti kegiatan diklat ini Dan tetap semangat Walaupun mungkin Bapak Ibu ada yang baru pulang dari sekolah Dan lain sebagainya Tapi insya Allah kita tetap akan semangat terus untuk belajar Kemudian tidak lupa kita ucapkan Terima kasih kepada guru era digital Di sini yang telah memfasilitasi kita Kepada panitia Yang telah memfasilitasi kita Sehingga kita bisa sama-sama bertemu tentunya di sini Kemudian bagi yang muslim Tidak lupa selawat beriring salam Marilah tetap kita hadiahkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW Dengan lafaz Allahumma salli ala syedina muhammad Wa ala syedina muhammad Mudah-mudahan kita tetap mendapat syafatnya di Yomil Qiyamah nanti Amin amin ya rabbal alamin Baik Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara Sebelum kita mulai Terlebih dahulu seperti saya ingin memberikan sedikit Apa namanya ya Pasih yang kali ini saya ambil dari Bapak Mario Teguh Anda memampukan diri Untuk bekerja dengan keperimaan Dalam ada apapun Walau apapun Katakanlah Saya akan izinkan penelakan Menerima perendahan Dan bahkan akan saya ikhlaskan penghinaan kepada saya Kalau itu akan menjadikan saya bersungguh-sungguh Untuk memuliakan diri saya Jadi memang untuk bisa menjadi seorang pribadi yang mulia Apalagi kita sebagai seorang guru Itu memang tidaklah mudah Bapak Ibu Banyak sekali mungkin ada saja halangan dan tantangan yang ingin kita hadapi Niat kita bagus ingin memperbaiki proses pembelajaran yang kita rancang Namun kadang-kadang ada saja kendala yang kita hadapi Mungkin ada saja hal-hal yang mungkin tidak kondusif Sehingga ada kalanya kita merasa jenuh Untuk itu dengan motivasi yang kita ambil ini Insya Allah Bapak Ibu tidak akan lagi merasa jenuh Saat Bapak Ibu mungkin sedang sedikit terpuruk Atau mungkin Bapak Ibu sedikit Ya lagi tidak bersemangat nih Ya oke deh Nanti Insya Allah dengan adanya Pencerahan atau motivasi ini Bisa sedikit membangkitkan kembali gairah kita untuk belajar Oke baik Bapak Ibu Dalam kegiatan kita kali ini Untuk bisa melakukan sesuatu yang memang sudah kita pahami Apa sih arti penting Kita harus bisa mengetahui strategi dan praktik baik Seperti apa sih saat mengelola kelas untuk bisa efektif Seperti itu yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Ketujuan yang ketiga kita akan mengetahui teknik dan pendekatan Apa saja yang bisa kita gunakan Sehingga bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran Karena untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang berkualitas Kita pasti membutuhkan yang Yang persipas dari peserta didik kita Untuk itu kita harus tahu apa saja sih pendekatan-pendekatan Yang bisa melibatkan siswa tadi dalam pembelajaran Kemudian tujuan yang keempat adalah memahami pentingnya Penegak disipin yang seimbang dalam pengelolaan kelas Jadi bukan berarti seperti ada mungkin kabar-kabar Yang ada di beredar di masyarakat bahwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!